Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Sebagai orang yang sukses dan kaya raya, tentunya ketika hendak melahirkan akan lahiran di rumah sakit yang berkelas dengan fasilitas yang mewah dan lengkap Misalnya sumber artis Indonesia ini tak lain dan tak bukan adalah seorang publik figur bergelimangan harta yang melahirkan dengan biaya luar biasa besarannya Biar Pekam of tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis yang melahirkan dengan biaya fantastis Hidup rumah tangga yang dibangun oleh Natalie cukup rumit, namun kini masa-masa sulit itu telah berlalu Dan pernikahan yang dirajut bersama artis ternama Tanah Air, Sulekian Harmonis dan Romantis Ditambah lagi artis Muallaf itu baru saja melahirkan sang buah hati tercinta Perempuan berhijab ini melahirkan putra pertamanya pada tanggal 11 Desember 2021 melalui proses cesar Putranya yang diberi nama Asam Ardian Sasutisna itu dilahirkan di sebuah rumah sakit berkelas Depannya di Barawijaya Hospital Sargeotep, Jakarta Selatan Menurut berita yang beredar jika biaya persalinan di rumah sakit tersebut terbilang fantastis Pasalnya persalinan cesar seperti yang dijalani oleh Natalie, jumlah uang yang harus dikeluarkan mencapai 55 juta Lengkap sudah kebahagiaan Nagita Selafina Sebab anak kedua yang dinantikan selama ini pada akhirnya hadir pula di tengah-tengah keluarganya Istri daripada Rafi Ahmad itu diketahui melahirkan pada tanggal 26 November 2021 Ia melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Ryan Samalik Ahmad Melalui persalinan cesar dengan metode eraksi di RSIA Bunda, Jakarta Dilansir dari lifestyle.sindonyos.com Jika melahirkan dengan cara seperti yang dilakukan gigi itu, maka harus mengeluarkan uang sebesar 60 juta Paula Verhoeven Model dengan tinggi badan 182 cm ini tengah merasakan kebahagiaan yang tak terhingga Karena baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3,78 kg dan panjang 53 cm Istri daripada Baim Wong itu diketahui melahirkan pada tanggal 9 Oktober 2021 Melalui proses persalinan operasi cesar Dimana anak kedua dari pasangan fenomenal ini dikasih nama Genso Eldrago Wong Sama dengan teman akrabnya yang bernama Nagita Slavina Paula juga melahirkan di RSIA Bunda, Jakarta Untuk itu kisaran biaya yang dikeluarkan tidak kalah fantastisnya dengan kelahiran anak gigi dan Rafi Nikita Mirzani Artis penuh kontroversi, Nikita Mirzani merupakan seseorang yang dikabarkan sudah 3 kali merasakan pahitnya berumah tangga Dimana salah satu mantan suami daripada perempuan seksi ini bernama Dipo Latif Dipo sendiri merupakan suami ketiga daripada perempuan penuh tato ini Dan dari pernikannya itu dikaruni satu orang anak berjenis kelamin laki-laki Pasalnya Nikita pada saat melahirkan anak ketikanya yang diberi nama Arka Namawardi tersebut menelan biaya yang tak sedikit Menurut Birta yang meredar jika artis yang dipanggilnya itu menghabiskan uang sebesar 300 juta Mengingat setelah melahirkan sang anak tidak langsung dibawa pulang karena kondisinya kurang stabil Dan masih harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Pasalnya sang putra harus dirawat selama kurang lebih 9 hari Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe Dan dibagikan pada kawan-kawan yang like Oke terima kasih